Kasus sengketa lahan di Kabupaten Bintan yang menjerat Kandis Kominfo Kepri Hasan memasuki babak baru. Kali ini kuasa hukum Hasan Hendi Devitra mengajukan gugatan perdata untuk menguji kepemilikan lahan dengan menggugat PT. Expasindo dan PT. Bintan Priport Indo serta BPN Kepengadilan Negeri Tanjung Peda. Kuasa hukum Hasan dan Dharma Parlindungan, yakni Hendi Devitra, mengajukan gugatan perdata kepengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk membuktikan hak kepemilikan lahan di Kampung Baru, Kilometer 23, Kelurahan Selkop Kijang, Bintan Timur. Gugatan ini dilakukan untuk menguji secara perdata kepemilikan lahan dengan menggugat PT. Expasindo dan PT. Properti Indo serta BPN Kepengadilan Negeri. Hendi menyatakan gugatan dilakukan untuk mengetahui siapa yang lebih berhak atas kepemilikan lahan tersebut. Selanjutnya dengan adanya gugatan ini, pihak penegak hukum diharapkan dapat objektif dalam menentukan perkara hukum jika terdapat gugatan perdata dan pidana. Hal ini sesuai dengan PERMA nomor 1 MA tahun 1956 tentang upaya MA dalam mengisi kekosongan hukum. Salah satunya, masyarakat pemilik tanah yang menguasai tanah alasak berdasarkan riwayat dari penguasaan yang jelas yang bidang tanah itu tidak pernah dibebaskan oleh perusahaan, baik perusahaan espasindo maupun perpertindo yang mengklaim tanah itu juga milik mereka. Pak, dengan adanya gugatan perdata ini, selanjutnya apakah mempengaruhi pidana sekarang? Harapan kita, proses hukum pidana ini kan berjalan melalui tingkat penyidikan, tingkat penuntutan sampai nantinya di pemeriksaan selama pengadilan. Ini semua berlaku hukum acara yang sama. Dalam tertentu hukum acara, atau dikawafi sendiri pasal 8-1 tegas, maka juntuh pasal 1 di PERMA atau 5-6 itu juga tegas. Dalam hal adanya suatu pemeriksa pidana, baik tingkat penyidikan, ya saksikan seperti itu, ya tingkat penuntutan. Sedangkan terkait penahanan Hassan, pihaknya meminta pihak kepolisian objektif dalam melakukan proses hukum, agar tujuan pendagakan hukum memenuhi asas kepastian, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dari Nugraha, melaporkan dari Tanjung Pinak.